Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan membuat hampers bag Yang boneka wisuda ya Kalian juga bisa pakai teddy bear untuk ulang tahun Jadi nanti kita akan bikin buket mininya Dan juga kertas cacah Lalu kita isi dengan isian yang lainnya Nah hampers bag ini Cocok banget buat digerim keluar kota Karena ukurannya yang relatif kecil Oke pertama kita akan membuat Buket mininya dulu ya Kita bikin dari satu tangkai mawar Yang ditancapkan ke styrofoam Nanti kita bungkus dengan setengah lembar Seloven saja Nah biar gak keliatan styrofoam dan tangkainya Dan untuk menambah volume dari Buket mini ini kita tambahkan kain spoon bone Kalau gak ada bisa diganti dengan Kertas tisu ya Kalian rapi-rapikan seperti ini Dan kita beri kain spoon bone nya ini Di bagian belakang dan juga depan buket ya Supaya slot tip nya merekat Kalian harus memutar Slot tip sampai bertemu dengan Slot tip yang lain ya Jadi kalau menempel hanya di spoon bone nya saja Nanti gak merekat Nah kita lipat seperti di video Spoon bone untuk bagian depan Kita lakukan sebanyak dua kali Supaya menutup bagian depan bunganya Dan memberikan efek volume yang lebih besar Pada buket bunganya Jadi walaupun kecil bunganya tetap gembul ya teman-teman Untuk memastikan spoon bone nya Supaya tidak lepas Kita ulangi Slot tip melingkar ke buket nya Selanjutnya kita potong kertas silovain Ini menyesuaikan bentuk bunganya ya Jadi ini aku potong jadi empat dulu Lalu kita pendekkan sesuai dengan panjang bunganya Jadi kita sesuaikan dengan tasnya ya Karena tasnya kecil kita bikin buketnya pendek aja Sesuai dengan panjang satu tangkai mawar ini Lalu kita lipat seperti di video Dan kita slot tip deh Kita ulangi langkahnya Sama untuk bagian yang sebelah kiri Oh iya yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu ya Kalau kalian suka dengan videonya Kalian jangan lupa like juga Nah sekarang kita ke langkah berikutnya Kita lakukan hal yang sama seperti tadi Kita lipat Lalu kita tempelkan ke badan buketnya Kita ulangi di sebelah kanan Nah seperti ini ya teman-teman Semuanya pasti bisa Karena ini buketnya kecil Jadi selain hemat silovain Juga caranya aku pilihkan yang gampang dan simpel Karena kalau terlalu heboh Nanti gak cukup ya di tasnya Kertas selanjutnya pun sama Caranya cuma kita lipat Menyerupai seperti huruf S ya Jadi biar lebih mengembang nanti buketnya Nah kenapa aku bikin Hampersback seperti ini Karena customer ku banyak Yang dari luar kota Dan itu terlalu berat ya Untuk ongkirnya Karena kan kalau buket besar Itu pasti kena ongkir volume Untuk ukuran standar saja Harus kena 4-5 kilo Nah bayangin kalau misalnya Luar kota ngirim 4 kilo Volume nya Pasti kan mahal banget ya ongkirnya Jadi aku bikin hampersback Yang isinya boneka Dan juga buket mini Ini jadi solusi banget Buat customer ku yang ada di luar kota Jadi pasti bisa order Dengan ongkir yang lebih hemat Tentunya harganya pun pasti lebih hemat ya teman-teman Karena modal untuk membuat buket mini ini sendiri Gak seberapa mahal Nanti kita tambah dengan isian yang lain Seperti boneka dan juga coklat Jangan lupa greeting card nya juga ya Oke ini udah mau selesai Udah wrapping yang di depan Tapi karena tadi masih ada sisa potongan kertas Sayang ya kalau misalnya dibuang Jadi aku sertakan sekalian Aku lipat lalu aku taruh di sebelah samping Jadi untuk satu tangga bunga ini Kita habiskan setengah lembar silovet ya teman-teman Untuk semua bahan Aku belinya online Dan linknya sudah aku letakkan di description box ya Kalau kalian udah nyobain cara ini Kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar ya Gimana susah atau mudah sih tutorial dari aku Nah selanjutnya kita tambahkan pita satin Ini aku pakai yang setengah cm lebarnya Dan aku kasih double Jadi biar cantik Aku ikat biasa Lalu aku pita Sorry ya ini tag videonya terlalu ke bawah Nah kita pita seperti ini Lalu kita putar satu kali Nah oke sampai kaki pitanya ada di bawah Lalu kita mekar-mekarkan Pita yang atas Supaya lebih cantik dan mekar Dan selanjutnya kita gunting ujung pitanya Kita guntingnya lanjut begini aja Nah ini udah selesai untuk Pembuatan buket mininya Gimana hasilnya menurut kalian Oke selanjutnya kita akan membuat kertas caca Kemarin aku beli di Shopee itu Lumayan ya harganya Per gramnya itu berapa gitu Jadi lebih murah aku beli kertas samson Satu pak isinya 100 Dan aku bikin sendiri kertas caca Untuk satu hemper spek ini Membutuhkan 1-2 kertas caca ya Caranya seperti di video Kalian ikutin aja Ini efektif banget Dan juga pastinya hemat Ini nanti udah banyak banget ya hasilnya Kita urahi satu persatu Seperti ini Oke Ini nanti habisnya cuma 400 rupiah aja Sebanyak ini Itu jauh lebih murah daripada kita beli Jadi yang udah jadi kertas cacahnya itu ya Bikinnya pun gak lama Cuma tinggal gunting-gunting aja Nah selanjutnya Ini aku pakai Kertas PVC transparan Ukuran 20 x 20 x 8 cm Pertama aku masukkan Kertas cacahnya yang ada di bawah Terus aku masukkan bahan yang lain Ini sekalian ya Aku share modalnya Ini aku habis semuanya sekitar 36 ribu Nanti kalian tinggal tambahkan Untuk jasa Dan juga ongkirnya Oke Untuk greeting cardnya Aku desainnya pakai kanva ya Dengan ukuran 10 x 6 cm Kalau di kanva itu enaknya Semua desain udah siap Tinggal kita ganti kata-katanya aja Terus kita susun Dan jadi deh Sumpah ini gampang banget Dan cocok banget buat Hadiah ulang tahun Dan juga wisuda Oh iya kalau misalnya ulang tahun Aku pakai teddy bear biasa ya Jadi Pakai boneka beruang Tapi yang gak ada toganya Seperti ini gambarnya Nah biar makin cantik Kita tambahkan pita Di pegangan tasnya Kalau misalnya kalian ada hanging Take on shop Kalian juga boleh ditambahkan Atau kartu ucapan terima kasih Nah sekarang kita potong Ujung pitanya Dan jadi deh Nah gimana menurut kalian Simple banget kan Kalian bisa tetep jualan Puket ke luar kota Bahkan ke seluruh Indonesia Tanpa mengkhawatirkan Ongkir volume yang mahal Nah ini kalau dikemas Gak sampai 1 kg kok Volumenya Jadi cocok banget Buat kalian yang mau kirim-kirim Keluar kota Oke teman-teman Terima kasih yang udah nonton Videoku sampai habis Sampai jumpa di videoku berikutnya Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.